Terima kasih Oke morong Ayo, mana lagi bibit yang bisa kuantar? Sudah ditolong tuh sama ibu-ibu yang sedang menanam benih Teman, beginilah kesibukan di desaku saat pagi hari Semua orang sibuk bekerja di sawah Gak terkecuali kami Soalnya sekarang lagi musim tanam panti Sebelum bermain, boleh dong kita membantu orang tua dulu Wih, Papa dan Faisal cekatan sekali menyiapkan bibit badinya Baru ditinggal 2 menit saja, bibit-bibitnya sudah siap angkut Menanam padi di sawah irigasi seperti itu, sudah sejak lama kami lakukan Semai dulu bibit badi, supaya tunggu rata dan memiliki akar yang kuat Setelah 2 minggu, baru deh bibit bisa ditanam di sawah Biar cepat selesai, kami sudah bagi-bagi tugas nih Aku mengantar bibit, sedangkan ketiga temanku mencabut dan mengumpulkan bibit Ikuti jalur yang sudah dibuat ibu-ibu, supaya bibitnya bisa ditanam teratur dan lebih Hei, jangan bercanda terus dong Kalau menanamnya berantakan, nanti hasilnya gak bagus loh Selesai, yuk bersihkan lumpur yang menembel di badan kita Kami butuh jangkleret nih, bersihkan badan di ketinggalan nanti Ayo papa, angkat pun Bisa ngemangjatnya? Hati-hati ya, jangan sampai terpleset Ayo! Karena gak ada yang bisa manjat batang sebesar ini, jadi mending kita pungut saja yang sudah berjatuhan. Sekarang ini, biji kelarang agak sulit dicari, karena kayunya sudah banyak ditambang untuk bahagian bangunan. Syukur deh, masih ada beberapa yang bijinya bisa kami ambil. Air terjun seki-ki 20 meter ini, namanya gedung malam. Airnya segar banget, karena berasal dari sumber air di puncak lubang wilis. Kami gak pernah bosan berenang di sini. Siapa yang tahan kalau lihat air jernih begini? Ayo, nyepur! Brrrr, terlihat saibnya didik banget! Eits, jangan lupa pakai sabun keleraknya dong. Jetak biji kelerak yang dicampur dengan air akan berubah menjadi busa. Meski itu cuma getah, tapi aromanya juga wangiku. Gak kalah sama sabun kuatan pabrik. Patah saja, adekku masih sering memakainya. Jepuk! Jepuk! selamat menikmati ya ampun, kasian banget sih mereka pasti, sarang ini jatuh kena kuatnya terpahan angin emang ini gimana sih? kita gak boleh mengelihara mereka kasian kan kalau nanti induknya kecarian kalian tunggu disini ya jagain sarangnya supaya bisa kita kembalikan nanti sabar ya sobat kecil aku akan mencarikan makanan yang enak buat kalian anak-anak burung pipi tadi pasti suka sekali makan ini selamat menikmati ayo, bakal untuk kembalikan sarang pipitnya ke atas sini banyak petani yang menganggap burung pipit sebagai amat karena jumlahnya sangat banyak dan sering merusak padi yang lebih panit tapi bukan berarti kita bisa senangnya memelihara dan menangkap mereka kalau sering kita buruk lama-lama burung pemakan biji-bijian ini bakal pulang juga padahal burung pipit masih dikemburkan untuk menindungi padi dari amur warang dan pulang apalagi tidak, tidak, tidak tidak, tidak Nah, sekarang tinggal dikatakan batang padinya. Kalau sumber makanannya dekat seperti ini, induk mereka gak akan terbang jauh buat mencari makanan. Sudah yuk, kita tinggalkan mereka. Siapa tahu sebentar lagi induknya datang. Makanya mah, kalau makan sambal jangan kebanyakan. Jadi sakit perut deh. Oh iya, tanaman yang banyak ditanam warga desaku bukan hanya padi saja teman, tapi juga salak. Udara yang sejuk memang cocok sekali buat salak tumbuh subur di sini. Untuk saja kakekku pernah mengobati sakit perutku sama salak bakar. Mudah-mudahan resep kakekku juga mujarab buat perutnya si Ima. Sudah, kalian percaya saja sama resep tradisional ini. Satu tanda pasti cukup buat mengobati sakit perutku Ima. Terus, Tunggu, 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 Tunggu. Tunggu, 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 Tunggu. Tunggu, 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 Tunggu. Ayo kita bakar salak-salak ini. Tunggu, salak bakar lebih cepat bekerja karena sehari-sharinya keluar saat pembakaran. иров... Tunggu, ringan! Tunggu, ringan! Tunggu, ringan! Tunggu, ringan! Teruswhatrem, Tunggu! onset,LIE, Oke, ayo. Berlangsung. 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 Loh, mana kamu? Bisa, Rima. Tunggu. Nah, sebentar aja nggak bisa. Akuلم? Tunggu di aanan. Tunggu ke waww. Roses pokoknya. Tunggu ke tinggal di tinggal. Ngomong, ngomong, Nah, biru. Nih, buruan kamu makan salatnya. Gak kan rasanya? Ima, obat tradisional ini memang istimewa banget. Habis gak pahit sih. Bahkan rasa kesat dalam daging buahnya pun hilang kalau dibakar. Bisa dibilang rasanya malah seperti rasa buah nangka. Kalau gak percaya, kalian lihat tuh si Ima. Kalian banget makan obat sakit perutnya. Ima dan Faisal sepertinya juga gak mau kalah lah tuh. Makan salak bakar setiap kakekku. Bisa, yang di belakangku pasti banyak darah kering yang berpembur. Hanya semuanya masing-masing. Bang, ini masih arpan, bang. Tepang, Arpan, bang. Bisa, bang. Tepang, bang. Tepang, bang. Tepang... Ya-iya, ini sudah kuat ngayuhnya. Lihat aja, bantuk sudah banyak. Tepang, bang. Oisa, di belakangku pasti banyak daun kering yang berserokan Man, kami bukan sedang membersihkan pekarangan lho Amal sedang butuh tambahan daun cek kering Jadi kami bantu untuk mencarikannya Buat sama dipikul dengan sama nginjing Kalau pakai tempatan tersebut, gak ada yang berat dalam melaksanakan tugas Buat minyak cek kering menjadi salah satu pekerjaan masyarakat desaku Gak heran sih, soalnya bawang cek kering tunggu sumur di sini Karena desaku berada di ketinggian 800 meter dari tempatan air laut Oh iya teman, minyak cek kering juga termasuk dalam minyak asiri Itu loh, minyak yang terbuat dari tubuh-tubuhan yang bagus buat pengobatan dan bahan kosmetik Sebenarnya bahan utama pembuatan minyak cek kering adalah bunganya Daun yang terantik kering adalah bahan pengganti kalau cek kering sedang tidak berbunga Nah, kalau daun sudah masuk semua, tinggal tutup rapat ketelnya Sepertinya minyak asli penyulingan sudah bisa kita lihat Dalam proses penyulingan seperti ini, minyak akan keluar bersama uap air dari pipa Tapi jangan khawatir, soalnya minyak kan gak bisa bercampur dengan air Secara otomatis, minyak akan mengendap dan terkumpul di bagian bawah wadah ketahangan Bertilakan, sementara air di bagian atas akan terus mengalir sampai proses pembatuan Ia, kamu dintar ini sedalut, kamu bisa Lalu, kamu dintar ini sedalut, terus kamu bisa Kamu minyaknya kita beras Terlalu sabun lah Ya, kamu bisa edik minyaknya Oh, ya, ya, ya. Semua, ya. Baik, op, saya. Semua, ya. Nah, ini dia minyak cek keringnya Hmm, buah buah yang dikeluarkannya membuat hidung kami jadi terasa apapun Ya ampun, sudah bermain bersama dari tadi Oh, kita belum kenalan ya Kami berempat adalah anak-anak yang lahir di desa Kare Sebuah desa kecil di laring bagian barat puluh Wili Kejamatan Kare, Kebupaten Matiun, Jawa Timur Sudah banyak rumah tebak di desa Kare Tapi Nenek selalu ingin rumah gedeknya tetap bertahan Nenekku orang sangat sederhana dan gak mau adat budayanya hilang dari keluarganya Itu sebabnya kami sekarang membantu beliau buat gedek yang baru untuk dapurnya Meski terlihat sederhana, ternyata membuat gedek butuh kekelitian loh Setiap bambu disusun tumpang tinggi dengan pola tertentu supaya terlihat lapi Salah satu keistimewaan rumah gedek atau rumah bambu adalah antigara Celah-celah yang ada di gedek membuat rumah sejuk tanpa harus ada kipas angin atau pendingin ruangan di dalamnya Benar-benar rumah yang ramah lingkungan dan hemat energi Makin itu juga menyebabkan kenapa Nenek gak mau rumahnya diganti tembok Ayo dibantu di Gorono Oke, go Ayo Ayo Barang-barang ayo Lembar pertama sudah kerasa ini Ayo Maman, kami bantu memasang bimbing gedeknya Ternyata satu lembar ini tidak juga keluarannya diangkat dari pasang sendiri Maman, Faisal, Iman, tanpa lembaran gedeknya supaya bisa dirapikan sama paman Ayo Ayo Enggak yang kuat paman, biar gak lemah kalau guna angin Tidak Ayo, bro Ayo Tapi kapanpun, aku akan selalu menjaga setiap kekayaan yang membuat kami bangga Salam ucapat wala dari kami anak-anak kari Terima kasih telah menonton!